Halo, hari ini aku akan berbagi tips caranya membuat bubble milk coffee Nah, bahan-bahannya mudah sekali Nah, disini ada es batu, secukupnya saja Lalu ada 2 sachet SKM atau susu kental manis Nah, disini ada bubble yang aku bikin sendiri yang ada di video sebelumnya Lalu disini aku menggunakan kopi murni atau kopi yang biasanya bapak saya pakai buat ngopi sehari-hari Kopi hitam ya, kalau kalian ingin menggunakan luak white coffee juga bisa Nah, sekarang kopinya kita kasih air terlebih dahulu Ini air matang ya Nah, kopinya setelah dikasih air kita aduk-aduk sampai rata Setelah itu didiamkan sampai ampasnya ini turun ke bawah Setelah ampasnya turun ke bawah, kita ambil bagian airnya yang atasnya saja Agar nanti ampasnya tidak masuk ke dalam minuman Nah, sekarang kita masukkan bubble-nya ke dalam wadah atau ke dalam gelas Secukupnya saja Selera kalian inginnya seberapa Nah, jika aku segini jadinya tuh bubble-nya biar nanti terlihat Sekarang kita masukkan SKM-nya atau susu kental manisnya Setelah bubble-nya yang ditaruh di wadah Setelah bubble-nya yang ditaruh di wadah Lalu SKM-nya terlebih dahulu Jangan air kopinya dulu Karena biar nanti bubble-nya tetap terlihat Tidak tertutupi dengan air kopinya Sekarang kita masukkan air kopinya Masukkan es batu secukupnya saja Masukkan es batu secukupnya saja Taraaa Jadinya seperti ini Cantik banget kan Seger juga ini pasti Buatan sendiri pasti lebih enak Daripada beli Selain kita tahu bahan-bahannya apa saja Terus juga pasti lebih puas Bisa bikin lagi Kalau kurang Tidak perlu beli-beli Karena jadinya bakalan jadi banyak Oh iya, untuk bahannya apa saja Nanti aku taruh di deskripsi ya Di video selanjutnya Aku akan membuat bubble milk tea Nah sekarang aku akan aduk Ini enak banget tau Seger Terima kasih sudah menonton Silahkan coba di rumah Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya